Intro Oke sekarang nih udah ketemu nih Bang Fahmi sekarang bisnisnya adalah Akikoh Kemudian kenapa bisa terpikirkan Untuk ke online Gimana tuh caranya tuh Awalnya itu Saya masuk ke Ya kayak grup lah Ada grup itu Gak sengaja ada tetangga ya Itu mereka minta Diantar ke Bandung Waktu itu Kebetulan gak ada yang bisa bawa mobil Oke Bang tolong dong Nganterin ke Bandung ya Udah saya jalan itu ke Bandung Nganterin penumpang Bukan nganterin kambing Bukan nganterin temen-temen ini Ini awal kenal sama dunia Internet marketing Seperti itu Jadi ke Bandung Terus saya Ketemu sama Mereka ternyata lagi bikin Kopdar lah Kopdar bahas tentang internet marketing Waktu itu Twitter Oh Twitter Waktu itu mereka masih di Twitter 2013 2013-an itu Saya masih ingat itu Cafe-nya udah gak ada Bomber Cafe itu di Bandung Saya ketemu sama Orang yang pertama kali Ngajarin saya Internet marketing Sebelum ke situ Waktu itu Kalo boleh sebut Boleh sebut angka gak sih Om Set? Apa? Waktu sebelum online itu berapa Om Set? Boleh sebut gak? Ya cukup buat Ini aja lah Untuk biaya hidup sendiri Keluarga Sama keluarga dari Bapak Gitu Cukup gitu aja Kemudian Setelah itu Mengerti tentang internet marketing Lanjutin silahkan Mengerti internet marketing Disitu kita bicara tentang copywriting kan Di Twitter Waktu itu Twitter kita coba Dan disitu juga mulai Saya belajar FB ads Langsung tuh Setelah pulang dari situ Saya hubungin Saya kerjaannya kan begitu Mas Dodi Sama kan kayak Mas Dodi Kalau abis ada Kopdar Langsung gitu Ini nih Ente dimintain tolong Nganterin orang ini ke Bandung Iya Orang ini mau ikut seminar Kopdar Oh Orang ini ikut Kopdar Internet marketing Yang lagi disitu Berarti Para internet marketer semua Boleh sebut gak? Boleh silahkan Itu pemilik IWR Zule Namanya Zulkarnain Oke Dia itu yang ngajarin saya Pertama kali Dia ini abis bikin workshop Kalau gak salah Sekali doang itu Abis itu gak bikin lagi Sampai sekarang Dia gak bikin lagi Setahu saya ya Setahu saya seperti itu Dia fokus di bisnisnya Tapi waktu itu kan Ini gak Dalam niat pengen dateng ke Itu kan Enggak Tapi kan ngobrol Berarti nebeng Nebeng Masuknya nebeng ya Nebeng Ngedengerin aja Penumpang ya Saya kan ngopi di belakang Karena kan Waktu itu Umur paling muda sendiri Yang lain tua-tua kan Terbalik Paling tua sendiri Wati itu umurnya Udah berapa tuh Jadi anak-anak muda Anak-anak belasan tahun Wati itu anak-anak belasan tahun Anak-anak belasan tahun Sim banyak yang belum punya Masih ada yang pake seragam SMA Masih ada yang pake seragam SMA Dateng ke situ Duduk disitu Terus kita Pada ngobrol Dipanggil Bang sini bang Ini ada bangku kosong Saya duduk Saya duduk Menarik ini Udah Akhirnya terjadi dialog Apa segala macem Kita ngobrol Biasa saya Setelah hadir Saya minta nomor level Oke Saya hubungin Ternyata beliau bikin Mau bikin workshop Akhirnya kita ngikut Bikin workshop Apa Kita ikut workshopnya Disitu kita dapet pelan belajaran Tentang dunia Digital marketing Terutama di Twitter Dan FB ads Seperti itu Akhirnya saya pelajarin Coba Mulailah Kita coba masuk kesana Oke Kalau Twitter dulu pake buzzer Oke Bukan buzzer RP ya Hasilnya Kita ngomong hasilnya dulu Iya Misalnya nih Sebelum pake Sebelum pake dunia online Digital marketing Om setnya X rupiah Kemudian setelah Mulai belajar internet marketing Om setnya jadi berapa X Waktu awal Awal Semua pembelajaran Iya Tidak ada hasilnya Tidak ada hasilnya Tidak ada Kita pake buzzer itu Sebut apa ya Dulu itu satu hari Satu juta Sehari satu juta Saya udah berani pake satu juta Satu hari Sebulan 30 juta Ya Enggak Hampir sebulan Baru lima hari Ngap Kok gak ada hasilnya Kok gak ada hasilnya Oke Akhirnya kita stop Iya kan Kita stop Ternyata Setelah Lima hari itu Vakum Tiga hari Setelah itu malah Wih Kok ada orderan ya Di twitter Padahal itu udah berhenti posisi Udah Udah berhenti iklan Ada orderan Ada orderan yaudah kita lanjut lagi Pake itu Pake iklan lagi Tapi udah gak Nominalnya gak sama Karena Udah dikurangin Karena keteteran nih Tidak gunakan Karena masih sendiri Oh Jadi Iklan lima hari Pake buzzer gitu Buzzer di twitter Lima hari Stop Stop karena gak ada hasilnya Sama sekali gak ada hasil Terus didiemin Didiemin beberapa hari Tautau mulai dateng Mulai dateng Satu Satu orang mulai pada kenal Mungkin kita iklan hari ini Belum tentu juga Hasilnya hari ini juga Iya Terutama mungkin Karena di tempat saya Ini kan Akikah ya Iya Jualan Akikah itu kan Mungkin ibunya baru liat Pengen Harus nanya dulu dong Ke suaminya Iya Karena kan kebanyakan Pake acara Seperti itu Ada Atau mungkin lagi hamil Atau apa Seperti itu Oke Ternyata oh menghasilkan 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 Terus Mulailah ada FB ads Di twitter saya coba Terus ngiklan Tapi udah tidak sebesar itu Pake buzzer itu Udah gak sebesar itu Karena Lebih besar itu biayanya Saya mulai berari ke FB ads Sama kejadiannya di FB ads Berbulan-bulan gak ada hasilnya Oke Berbulan-bulan gak ada hasilnya Saya pindah dari FB ads Ke Google Di Google menghasilkan Gitu Jadi udah terus Pake Google FB ads sedikit-sedikit aja Sekarang Semuanya kita pake Kecuali twitter Udah gak Boleh gak sebutin Tantangannya apa sih Kalau Gini Andai kata ya Saya mau Akiko Dan ngeliat itu di internet Saya gak percaya Iya Saya gak percaya loh Bener Ini bener gak sih dipotong Iya bener Itu Masa lagi scroll di facebook Kamu ke Akiko gak misalnya Oke misalnya Misalnya Saya tetep mau Akikoin anak saya Saya di Semarang Anda di Jakarta Gitu ya Saya gak percaya gitu Bener dipotong gak Kan Itu Sesuatu yang goib gitu Iya bener Mas Faham Mbak Ente Ngerasa gak Apa namanya Berat gak Di awal-awal itu Untuk Bisa menjual Akiko secara online Karena itu Anti mainstream menurut saya Betul Mungkin hari ini Sudah banyak gitu ya Tapi di awal-awal Itu kan anti mainstream Betul Terus gimana Bang Fahami Tantangannya Gimana menjual itu Secara online Jadi kebanyakan orang itu kan Gak mungkin dia ketika Ngeliat iklan kita Dia langsung memilih kita Biasanya mereka Membandingkan Membandingkan Apa segala macem ya Terusnya juga kan Banyak juga yang Ya dalam tanda kutip lah Agak-agak nakal gitu kan Siapa Maksudnya agak nakal gimana Ya pemain-pemain yang lain lah Nah kita Bentar Saya mau penasaran nih Caranya nakal tuh Maksudnya gimana nakalnya Ya Terus serang ya Seperti yang tadi dibilang Ada yang gak dipotong Mungkin beli daging Ada tuh Ada beli daging Oke Seperti itu Terusnya Ada lagi Ya banyak lah Ketika mau didatengin Mana mau lihat dombanya Wah itu bermacam-macam malesan Kandangnya jauh Tempat motongnya jauh Apa segala macem Seperti itu Tapi kan di kita itu Enggak Kita satu lokasi semua Kita kabarkan ke mereka Bahwa kita ini satu lokasi Kan untuk awal-awal Saya cuma sekupnya Jakarta Iklan saya cuma di Jakarta Terusnya kita berkembang lagi Sampai sekarang Jabodetabek dan Yogyakarta Jabodetabek dan Yogyakarta Dan Yogyakarta Seperti itu Kita sama di Jakarta itu Kita punya kantor Dapur Kandang Satu lokasi Kantor Kandang Dapur Satu lokasi Jadi kalau dia datang ke kantor Dia bisa melihat dapur kita Terusnya dia bisa Bisa melihat dombanya yang mana Terusnya dia bisa Motong sendiri Berarti disitu ada semacam Pertanakannya kita gimana? Ya ada Ada stoknya Ada stok disana Seperti itu Langsung Satu lokasi semuanya Itu adalah cara Ente meyakinkan Ke calon konsumen Ini kita benar-benar ada gitu ya Bahkan kita sarankan kepada mereka Untuk datang ke tempat kita Datang Untuk lihat sendiri Terusnya kalau mau menyembeli sendiri Nanti kita ajarkan Terusnya Boleh? Boleh Sangat disarankan Sangat disarankan? Sangat disarankan Orang tuanya Ayahnya Untuk Kenapa? Kenapa menyarankan itu? Ya karena kan ini Akikah ini kan Suatu ibadah kan Lebih afdol Kalau dia Untuk motong sendiri Seperti itu Karena kita kan Cuma penyedia jasa Sebenarnya Oh jadi Akikah Kalau dipotong sama Ayahnya sendiri itu Lebih afdol? Lebih afdol Memang sunahnya begitu? Sunahnya seperti itu Oke Seperti itu Jadi kita sarankan Kalau mereka gak berani Ya kita ajarkan Kita ajarkan mereka step-stepnya Dan saya juga kan Sudah Dapat ijasah ya Sertifikat Untuk Jurus Mbeli Halal Dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Jurus Mbeli Halal Oke Menarik ya Jadi kita sarankan Untuk datang Untuk lihat Untuk lihat Untuk lihat Itu cara ente Meyakinkan calon konsumen Supaya Mereka percaya Jadi kalau datang ke kantor Tiap hari itu Ngantri Orang pada Ingin Menyaksikan Dan juga ingin Nyicipin kan Beneran ini masakannya Enak Ya silahkan Kita bilang Seperti itu Jadi Biar tidak ragu Wow Kita kasih mereka Yang mau nyicipin bisa Mau motong sendiri bisa Milih dombanya bisa